Sedia dan sempurna melaksanakan tugas kewajiban Skandal Joko Chandra ternyata memiliki tiga kluster. Ini disampaikan pihak kepolisian setelah melakukan gelar perkara dengan KPK. Kluster pertama terjadi tahun 2008-2009. Ini terjadi di era Jaksa Agung Hendarman Supanji yang erat hubungannya dengan Demokrat. Dalam kluster ini diduga ada penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan Joko Chandra dapat lari ke Papua Nugini sebelum faunis hakim dijatuhkan. Selanjutnya, kluster kedua terkait tidak diperpanjangnya Red Notice Joko Chandra di tahun 2014 yang terjadi di era Jaksa Agung HM Prasetyo dari Nasdem. Polemik Red Notice pada kluster ini turut melibatkan pengusaha Tommy Sumardi dan Bridgen Prasetyo Utomo dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu yang menyebabkan larinya Joko Chandra ke Malaysia tahun 2020. Kemudian kluster ketiga terjadi di tahun 2019 soal pengurusan fatwa dan proses PK. Kluster ini terjadi di era Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dekat dengan PDIP. Di sini terungkap pertemuan antara Joko Chandra, Jaksa Pinangki, dan pengacara Anita Kolopaking yang merencanakan pengurusan fatwa dan proses PK. Dalam kasus ini, Jaksa Pinangki diduga menerima 7 miliar guna membantu Joko Chandra bebas dari perkara hukum. Selain itu, ada juga dugaan keterlibatan pihak lain yakni Irfan dan Rahmat. Keduanya diduga mengetahui peristiwa yang terjadi terkait upaya hukum PK yang diajukan Joko Chandra secara diam-diam. Sebagai informasi, Rahmat merupakan pengawas Kopnus yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Wapres RI. Namun siapakah Irfan? Beredar kabar, ia adalah seorang politisi yang diduga memiliki kedekatan dengan Jaksa Agung 2014-2019 HM Prasetyo yang berasal dari Nasdem.